Selamat malam, teman-teman. Selamat terjumpa dalam pembelajaran olah nafas. Kali ini kita belajar serial MBSR, MBCT. Ini ada dua ya. MBSR itu Mindfulness Based Stress Reduction. Kalau MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Sebenarnya yang saya ajarkan itu sudah kombinasi dua hal ini. Ketika mulai olah pikir, olah mindset, maka itu sudah MBCT. Jadi kalau di negara asalnya itu dipisah-pisah, kalau saya gabung saja berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kalau serial Wimpov itu sebenarnya ada Wimpov 1-2, atau kebanyakan Bimpov saja, Bimpov 1-nya sebenarnya persiapan untuk Bimpov 2. Di mana Bimpov ini tarik hidung, buang mulut, lalu tahan nafas. Nah, Anda tahan nafasnya. Selama mungkin nahannya. Kalau olah nafas ketika kan tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas, tahan. Maka Bimpov tarik sekuat mungkin. Tariknya hidung, buangnya mulut. Serial MBSR, MBCT, atau bisa juga serial Byteco, serial Lucas Rockwood, Dr. Patricia Garbang, yang mirip juga dengan Sensi, maka tarik hidung, buangnya hidung. Mulutnya buat tersenyum supaya narik nafasnya bisa lebih lebar, lebih panjang. Dalam serial MBSR atau MBCT, maka M-nya ini yang penting, yaitu Mindfulness. Dalam serial Mindfulness ini, atau lebih dikenal juga sebenarnya dengan aliran meditasi. Maka bagian pentingnya adalah Mindful. Mindful itu fokus, perhatian. Maka kita lupakan sejenak yang namanya alat oximeter. Nggak usah pasang oximeter. Pas Bimpov aja, kita jelajahi oximeter. Kita lupakan juga pH meter. Tapi saya pernah waktu itu belajar, guru saya sampai delapan modul, plus yang ke sembilan itu temu darat sehari, yang nggak ngomongi saturasi, nggak ngomongi pH. Tapi saya sendiri, setiap kali modul, saya tes pH sebelum olah nafas, dan sesudah olah nafas, maka yang body scan nggak banyak manjak, tersegi pH-nya, tapi yang segi tiga, pH-nya naik bahkan sampai delapan. Maka tidak heran kalau yang di grup kita, penaseh undang, misalnya kan Gavilla, atau yang beredar di mana-mana adalah titik puspa, maka membunuh kankernya dengan olah nafas segi tiga, karena pH-nya bisa sampai lapan setengah. Tiga bulan terus menerus, sehari satu jam sampai berkeringat. Maka kankernya mati, tanpa kemo, tanpa radiasi. Kita nggak bahas yang segi tiga dulu, kita bahas pendahuluannya, atau awalnya, yaitu mindfulness. Mindfulness itu fokus, perhatian, maka dimulai dengan yang sederhana, yaitu dalam hal makan. Hari ini kita praktek makan, habis itu kita tanya-jawab, lalu masuk ke segmen kedua. Mindfulness ini yang diajarkan John Kabat-Zinn. Saya referensinya John Kabat-Zinn, itu banyak guru yang lain. Maka bagaimana kita tidak berpikir masa depan, yang bisa bikin pusing, tidak berpikir masa lalu, yang bisa bikin kecewa kepahitan, maka kita berpikir saat ini, karena susah untuk saat ini, bahkan John Kabat-Zinn bilang begini, kalau Anda mau mencoba untuk mengosongkan pikiran, pasti akan pusing, karena pikiran kita nggak bisa kosong, maka John Kabat-Zinn mengatakan kita tidak kosong, tapi fokus untuk saat ini. Kenyatanya susah untuk fokus. Kita duduk diam, tarik nafas pelan-pelan, jangan pikirkan apa-apa, nikmati nafasnya, kenyataan pikiran kita, mikir besok mau ngapain, bagian bukti bayar, kerjaannya banyak, pikirannya ke mana-mana. Kita belajar, supaya nggak ke mana-mana, fokus pada nafas. Tarik nafasnya pelan-pelan, buang nafasnya pelan-pelan. Itu fokus untuk saat ini, namanya moment present. Saya mengejarkan pada saat kita fokus itu, saya selalu mengatakan bahwa nafas itu dari Tuhan. Karena Tuhan bikin Adam dari tanah liat, dihempusin nafas kehidupan. Ayub, Nabi Ayub Sakit, datang Elihu, berkata nafas dari Tuhan, itu menyembuhkan, menghidupkan. Atau YSKL, pernubuat kepada tulang-tulang kering, supaya itu hidup kembali, dengan meminta nafas dari kehidupan, dari segala penjuru timur, barat, selatan, lalu tulang-tulang kering hidup kembali, lewat nafas kehidupan. Kita lahir, kita tarik nafas, kita mati, mengembuskan nafas. Kalau nafas diambil sama Tuhan, kita mati, maka dengan konsep-konsep itu, nafas itu punya Tuhan. Maka selalu mengajak orang yang bernafas, untuk, kalau misalnya yang lain, ada kosokan pikiran. John Kabat Sin menekankan pada fokus, diri sendiri. Saya mengajarkan, waktu kita olah nafas itu, maka sebenarnya bukan diri sendiri. Kalau yang saya ajarkan adalah, kita berdua dengan Tuhan. Kalau orang Jawa bilang, manung galing kawulogusti. Kita bernafas, maka aba-aba saya selalu, nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Supaya pada saat ini, atau momen present, kita nggak mikir masa depan, nanti pusing, masa lalu, kesewa kepahitan. Saat ini kita berdua dengan Tuhan. Menghadirkan Tuhan lewat nafasnya yang kita tarik. Kalau kita berdua dengan Tuhan, kalau Anda orang beragama, percaya Tuhan Anda, percaya Tuhan hidup, percaya Tuhan maha kuasa, maka menurut keyakinan saya, kita berdua dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Tuhan, termasuk kesembuhan. Tapi kita lupakan dulu sakit kita. Yang kita fokuskan adalah kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, lewat fokus pada nafas. Nah, tapi sebelum itu kita belajar untuk fokus, belajar untuk perhatian, belajar untuk mindfulness. Dalam mindfulness ini, maka nanti menjadi gaya mindfulness. Kalau saya melukis, saya nggak mikir harganya berapa, kemarin mau dibayar berapa, maka waktu saya melukis, saya hanya fokus pada lukisan, sehingga saya happy saat melukis. Tidak stres dengan deadline, dikejar bagus apa enggak, saya fokus. Itu namanya mindful. Ibu nyuci piring, fokus pada piringnya. Itu namanya mindfulness. Jadi kita menjalani hidup dengan penuh perhatian untuk saat ini saja yang dikerjakan apa. Sebelum tidur, dalam modul deep sleep, saya ajarkan, kita bikin things to do tomorrow. Sebelum tidur, maka bangun pagi, things to do today. Ada 10 hal yang harus kita kerjakan, 20, tapi yang ini delegasi, ini beritakan orang lain, tinggal 5. 5 kita bikin prioritas, nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Maka dalam konsep mindfulness, waktu kita mengerjakan yang nomor 1, prioritas nomor 2, enggak usah dipikirkan. Banyak orang mengerjakan A, mikirin B. Lagi kebaktian, mikirin kerjaan. Lagi kerjaan, mikirin rumah. Lagi di rumah, mikirin pekerjaan. Enggak pernah fokus. Kebanyakan yang dipikir. Nafasnya enggak teratur, tersengal-sengal, penyakit datang. Maka kita belajar yang namanya mindfulness. Fokus, perhatian, hanya pada saat ini. Sekarang kita prakteknya, seperti saya post di grup, siapkan kismis. Boleh anggur kering, boleh stroberi kering. Kalau saya ini, wadah ini saya bawa di mobil. Ada kacang almond, ada kacang apa namanya ini, yang kalau dibuat besok kayu bisa kayak kemiri. Tapi ini impor. Ada kacang apa lagi? Ada punya macam-macam kacang-kacangan. Ada juga ini yang saya taburin, ini bunga matahari, yang untuk dimakan, ini di mobil. kacang-kacangan yang sehat. Tapi ada juga kismis keringnya. Saya akan ambil satu saja. Karena saya diabet, enggak boleh banyak-banyak yang manis. Yang lain boleh dua biji. Jangan ditelen, jangan dikunyah, ikuti aba-aba. Kita praktek dulu, nanti baru kita saya jelaskan, atau kita langsung tanya-jawab, nanti yang mau bertanya setelah praktek. Kita mencoba untuk menghayati fokus perhatian sama yang namanya kismis ini. Taruh di mulut, selanjutnya ikuti aba-aba. Mereng boleh, tutup mata saja, tapi kismisnya, anggur keringnya, manisan keringnya, mulai taruh di mulut. Kita akan mulai, ikuti aba-aba ya, jangan dikunyah dulu, jangan ditelen dulu, sampai perintahnya. Boleh, tutup mata boleh, mau melihat juga, nggak apa-apa ya. Jangan dikunyah, tutup mata boleh, kismisnya, taruh di atas lidah. Boleh dihisap dikit-dikit, kalau mau dihisap, rasanya apa? Kadang rasa belum terasa. Sekarang, kismisnya boleh digeser, dengan gerakan lidah, coba dibawa ke depan, lalu dibawa ke samping, bawa ke belakang lidah, diganti samping kanan, mau sambil dihisap-hisap, boleh dirasa-rasa. Bukan dihisap, tapi dirasa-rasa. Mungkin rasanya belum muncul, karena masih kering, tapi seiring dengan lidah yang dikeluarkan, mulai muncul rasa. Terus, putar-putar di area lidah, kita tahu bahwa lidah itu ada bagian merasakan manis, asin, pahit, asam. Kalau mau dibikin berkeliling, nanti kita tahu, rasanya lebih terasa manis waktu di posisi ini. Ada sedikit-sedikit asam terasa waktu di posisi ini. Oke, gak apa-apa. Jadi kita mencoba untuk fokus pada rasanya bisnis. Yang kering. Ada asam-asam sedikit, ada rasa mulai terasa, sekarang seratnya, rasa-serat, rasa ada agak asam, agak manis, tapi ada rasa serat. Karena kita mulai, bisnisnya mulai basah. Jangan digigit, jangan ditelan. Kita putar-putar dulu aja di lidah kita. Kalau sudah, pelan-pelan, nikmati rasanya, sekarang boleh digigit dua kali aja. Pakai gigi, klak-klak. gigi depan boleh? Habis digigit dua kali, ulangi lagi. Kalau ke depan, kalau ke samping, kalau ke lidah bagian belakang, boleh kalau mau diisem dikit-dikit. Rasa kejutnya mungkin lebih keluar, rasa kismis aslinya. Deser ke lidah, samping kiri, kalau di kanan, kebaliknya, ke depan lagi. Boleh digigit dua kali lagi. Pakai gigi, ke depan, sekarang gigi samping, boleh kayak dikunyah cuma dua kali. klak-klak. Oke. Disep lagi. Boleh dilumet-lumet pakai bibirnya, lidahnya. Lidah, tekan-tekan. Apa-mengintol rasa yang lain. Bisa dinikmati rasanya. Jangan ditelan dulu. Hanya dirasa-rasa saja. Khusus fokus merasakan bisnis. Boleh gigit sekali lagi. Dua kali gigitan. Sudah hampir hancur sekarang. Dua kali-kali juga boleh. Isap-isap lagi. Karena sudah yang hancur, waktu isap mungkin kebagian keselamu. Semua rasa ter-extrak sekarang. Kalau ada hancur, rasa bisnisnya terasa semuanya. Sudah? Boleh. Sekarang ditelan. Kita makan bisnis hampir dua menit, cuma satu biji. Kalau nenek moyang kita ngajari kunyah 32 kali. Jenggabatsi disuruhnya 42 kali. Nah, PR-nya sekarang, besok pagi sarapan, sak piring tadi, nggak usah semuanya 42 kali. Kelamaan. Buru terlambat. Satu dua sendok saja, dimakan seperti itu. Terserah yang mananya. Mau sayurnya, mau telurnya. Pelan-pelan, nikmati. Minum kopi satu gelas. Oke, cukup satu teguh atau dua teguh saja, yang betul-betul disuruh pelan-pelan, diirup, dirasakan pahitnya. Nah, sambil bersyukur. Jadi, sebenarnya itu pakai doa. Sambil bersyukur, kalau minum kopi, Tuhan terima kasih. Kopi yang saya minum ini perjananya panjang banget. Petani, rawat, pohonnya. Sambil dinikmati. Waktu pismis juga boleh. Sambil bersyukur, Tuhan terima kasih buat lidahku ini peka banget. Ternyata pelan-pelan begini lebih enak. Nah, Anda belajar segala sesuatu itu dinikmati. Latihannya apa? Makan dulu. Waktu kita putar-putar di lidah, rasanya udah keburu nelen aja. Rasanya pengen segera ngambil yang lain, tapi nggak boleh. Jadi, kita hanya belajar untuk fokus pada satu hal, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Nah, yang menarik sebenarnya, demikian juga, kalau Anda mau kurus. Kita sebenarnya butuh makan itu nggak banyak-banyak, pohon. Pohong dalam satu mili jus pro, atau kalau kita bicara jus pro, yaitu ribuan IU vitamin. Dalam satu tomat, udah cukup banyak yang bisa. Jadi, kalau kita makan pelan-pelan, Dr. Tan Sutian itu bilang ada yang namanya sensasi kenyataan. Kalau kita makan pelan-pelan, 20 menit kemudian, kita mungkin baru sepertiga piring, itu udah kenyang. Waktu kita makan buru-buru, makan dua piring itu, belum sampai 20 menit, makanya belum kenyang-kenyang. Nanti pas waktu perutnya kenyang, dia bilang, lapor kenyang. Laporannya pelan, tinggi-tinggi-tinggi-tinggi-tinggi, sampai di kepala, udah begah, udah kencang banget di perutnya. Karena laporan kenyangnya terlambat. Makanya, makan pelan-pelan itu juga bisa membuat orang lebih cepat kenyang, walaupun yang dimakan belum banyak, sehingga kita bukan kekurangan gisi, tapi makannya cukup. Dengan yang memang dibutuhkan satu piring itu, kita sudah sehat, nggak perlu kebanyakan makan. Dengan makan mengunyah pelan-pelan, maka waktu kita makan itu, sebenarnya enzim amilase, dan berbagai enzim yang lain, muncul di mulut. Tapi enzim amilase yang selama ini dikenal untuk mengurai karbohidrat, padahal tidak hanya itu. ternyata lendirinya itu dibutuhkan untuk perjalanan selama diusus. Dengan mengunyah pelan-pelan, maka sebenarnya itu sekaligus perintah, supaya Lampung siap-siap, sehingga dia siap menerima makanan. Maka dengan mengunyah pelan, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang pasti, itu sebenarnya adalah latihan fokus. Yang kedua, kita belajar untuk menikmati apa yang kita makan, dengan penuh perhatian dan ucapan syukur. Makanya akan membawa kita pada sebuah pola hidup yang tidak buru-buru. Ini hal yang sederhana, tapi bisa diulang-ulang, mengerjakan segala sesuatu dengan tidak buru-buru. Kita bahkan boleh cepat, tapi tidak buru-buru. Saya baru ngobrol kemarin di Malang dengan seorang pembalap, yang naik motor balap. Motor balap itu kalau balapan, wah, 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 gitu ya. Tahu nggak latihannya? Nah, latihannya water breathing, tarik sampai 18 detik, buang 18 detik. Kalau kita bernafas biasa, paling tarik 2 detik, buang 2 detik. Kita belajar bernafas, 8 detik tarik, 8 detik buang pelan-pelan. Waktu kita buangnya pelan-pelan, kita tenang, kita damai, penyut jantung kita mungkin 60-70. 60 itu waktu tidur. Tidur kita 60. Penyut jantung 60 per menit. Anda berjalan, 80-90. Jalan cepat, udah 100. Jalan cepat lagi, 110. Anda treadmill, 130. Nah, Anda ketakutan, jantung jantung nggak teratur. Tapi cenderung naik. Pembalap itu menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi, tapi latihan nafasnya pelan-pelan, sehingga dia tidak tegang, dia santai. Nggak serangan jantung. Nafas pelan-pelan. Nah, kita bisa mengatur nafas kita dengan pelan, makannya pelan, bukan lelet, tapi kita menikmati. Nah, kalau sarannya adalah, dalam satu piring itu, paling tidak kita 2-3 sendok, kita nikmati, habis itu silahkan makan cepat. Cepatnya sebenarnya kalau mau sehat, ya 32 kali. Paling nggak 20 kali. Kalau bubur, ya 5-10 kali pun nggak masalah. Sebenarnya itu adalah konsep dari mindfulness. Sehingga nanti segala sesuatu, kita nikmati, mengerjakan A, pikirannya A. Toh, kita sudah bikin prioritas. Makanya ini sebenarnya terkait, ada hubungannya nanti kalau masuk dalam modul deep sleep. Banyak orang tidur, pikirannya nggak tidur, kesehatannya kacau, karena kita nggak pernah istirahat sebenarnya. Badannya istirahat, pikirannya mikir terus. Maka kalau di modul deep sleep, saya ajarkan, bikin things to do tomorrow. Ada 20 delegasi, suruh orang, ini, ini, obat itu 3-10. Yang paling penting yang mana ya? 1, 2, 3, 4, bikin urutannya. Besok pagi, kerjakan nomor 1, jangan mikir nomor 2. Maka waktu saat itu nomor 1, kita kerjakan sepenuh hati, perhatian fokus, efektif, produktif, lanjut nomor 2. Itu bentuk praktis dari momen present dalam pekerjaan. Banyak orang, ngerjain nomor ini, pikirannya di mana, hadanya di mana, hatinya di mana, maka itu tidak hidup yang mindfulness. Pikirannya kacau, hatinya kacau, hormonnya kacau, kesehatannya kacau. Ini bagian modul 1 yang sederhana. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan, kalau ada, terutama yang berhubungan dengan hal ini. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Oke, isinya selamat malam semuanya, belum ada pertanyaan. Ini modul yang gampang, di mana kita hidup fokus. Nanti kita menjalankan apa-apa itu semuanya dalam konsep mindfulness, perhatian, fokus, konsentrasi, pikiran tidak kemana-mana. Olah nafas, pikiran tidak kemana-mana. Nulis buku, ya nulis buku, pikiran tidak kemana-mana. Kecuali ada yang urgent, mananya berteriak, tangannya kejepit, segera tangani anak, mikir anak, tidak kemana-mana lagi. Jadi setiap hal yang kita kerjakan, kita menjadi fokus. Kalau ada pertanyaan, silakan, yang seru hubungan dengan bagian satu ini. Gimana dengan multitasking, Pak? Orang multitasking, multi-talent. Contohnya, saya ngajar olah nafas, saya ngajar parenting, saya ngajar pernikahan, saya, orang banyak ngomong, biasanya nggak nulis buku, tapi saya juga penulis buku, dan saya tidak punya editor, saya tidak punya ghostwriter, saya tulis sendiri, saya ketik sendiri, edit sendiri, bahkan kadang layout cover-nya, di layout sendiri. Saya design grafis. Saya pelukis, itu lukisan saya, ini juga lukisan saya, selama dua tahun pandemi, saya sudah melukis lebih dari 300 lukisan, dan saya sudah jual kira-kira 250 lukisan. Saya nggak taruh di galeri, saya jual sendiri, saya multi-talent. Saya bisa jual lukisan, sebulan bisa 5-6 lukisan. Satu lukisan itu kayak begitu, saya jual sekitar 10-15 juta. Yang lebih gede lagi 25, jadi rata-rata 15-20. Dalam dua tahun, bisa menjual lebih dari 250 lukisan. Saya punya, sebelum bangkrut, saya punya perusahaan namanya Iva, Iva itu kami jualan baju, kosmetik, MLM, Iva Dasyat, stokis kami di 220 KM Paten. Saya pendiri sekolah Happy Holy Kid, TK, saya 3 tahun jadi guru TK, lalu mendirikan sekolah Happy Holy Kid, dan sekarang franchise kami ada 66 cabang. Hari ini yang masih setangani adalah LSP Animasi, karena saya animator, saya pernah punya production house film animasi, saya pernah 3 tahun jadi ketua kooperasi animasi, dan sekarang di direktur LSP Animasi. Jadi kalau bicara multi-talent, saya multi-talent banget. Masih ada beberapa yang belum saya sebutkan, nanti Bapak Ibu bisa pusing. Saya atau mungkin sebutkan lagi, saya pendiri dari Eko Enzim, maka ini kaosnya Eko Enzim, Eko Enzim Nasional, ada Eko Enzim Nusantara, ada beberapa lambaga, tapi saya mendirikan yang Eko Enzim Nasional. Di lingkungan saya, saya menjadi ketua lingkungan, dan membawa lingkungan saya, RW saya menjadi juara 6 tahun berturut-turut, menjadi juara satu klaster terbaik di Pintaro Jaya, dalam hal lingkungan. Jadi ada biopori, ada pang sampah, dan seterusnya. Saya bisa mendengarkan ceramah, S1 saya teknologi pangan, S2 saya magister pendidikan, doktoral saya teologi. Jadi waktu saya kuliah teologi, saya bisa mendengarkan ceramah temanya, misalnya akhir jaman, sambil ngetik buku pernikahan. Saya lulus kumlaut, karena saya telinganya dengerin apa, tangan saya bisa dengerin, tangan saya bisa nulis yang lain. Saya multi talent, tapi saya juga multi tasking. Bahkan saya bisa melukis dengan dua tangan, kiri kanan melukis yang berbeda. Anda lihat di Youtube, ada orang yang bahkan kakinya, kaki kiri kaki kanan, melukis lukisan yang berbeda, tangan kiri kanan melukis yang berbeda, kaki kiri kaki kanan, tangan kiri tangan kanan, melukis empat obyek. Itu contoh ekstrim. Sampai Pak Tunggul Herbawono, orang Bandung, datang ke rumah saya untuk ngetes otak saya lewat biometrik sidik jari, dan menemukan dari sepuluh kecerdasan, empat kecerdasan saya melampaui garis normal. Sekarang bicara multitasking. Pak, gimana kalau soal multitasking ini gimana? Nah, secara umum, saya ini boleh katakan spesies kursus. Multitasking ada bahayanya, multitasking ada bahayanya, gak fokus, lalu gak produktif. Banyak orang yang tanya, Pak, gimana Bapak multitasking, tapi jadi penulis buku, 66 buku, jadi pelukis, 200 lukisan, tapi sementara Ibu Ensim-nya jalan, sekarang kolah navasi jalan juga. Hari ini saya ceramah dua kali, dua tema, jadi sebulan saya bisa hari minggu ceramah 3, 4, 5, 6 kali, beda-beda tema, sebulan saya bisa ceramah 40, 50 sesi, beda tema semuanya. Dengan cepat saya menyiapkan makalah, saya gak punya anak buah untuk bikin powerpoint, saya bikin sendiri. Masalah dari orang multi-talent adalah tidak fokus dan semuanya gak jadi. Makanya orang multi-talent dan multitasking, seperti yang saya ajarkan, belajar bikin prioritas. Justru perlunya momen present itu, orang multi-talent itu masalahnya, ngerjain A, pikirannya B. Maka harus belajar untuk fokus pada hal itu. Kecuali kayak kemampuan tadi, saya bilang, saya bisa kuliah teologi tema akhir jaman, sambil menulis buku, dan saya kumlot. Itu beda cerita. Dan banyak beberapa anak jaman sekarang, ada yang begitu. Dia sambil menanggir film, sambil belajar, kumlot, nilainya bagus. Yang tujuan sekolah itu pinter dan tidak nyontek. Selama pinter, anaknya belajar sambil lihat video, biarin aja. Jangan dibandingkan sama bapak ibu sendiri, waktu belajar dulu, hanya khusus belajar, dua jam, dan nilainya 70. Anak sambil menonton film, nilainya 90. Itu oke, gak masalah. Kan tujuan belajar adalah pandai. Tapi kalau dia sampai gak bisa fokus, dan tidak pandai, itu bermasalah. Jadi multi talent gak apa-apa, multitasking gak apa-apa, selama dia produktif. Kalau multitasking gak bagus, ya bagus lah. Mayoritas perempuan lebih multitasking. Bisa sambil masak, ngindong anak, telepon nyambung, pakai kaki, pakai sepatu, sebetulnya masuk. Tapi kalau laki-laki, sambil nyetir, diajak ngobrol. Harusnya belok, tapi lurus. Ingat kemarin Sabtu kita bahas mengenai perbedaan pria dan wanita. Pria fokus, wanita multitasking. Jadi itu wanita kebanyakan multitasking. Jadi multitasking bagus kalau dia bisa fokus dan produktif. Makanya saya bisa punya perusahaan sepatu, punya toko, punya sekolah happy holy kit, punya penerbitan, nulis buku juga, jadi sendiri, menjadi motivator, jadi coach, hari Minggu ceramah di gereja. Semuanya dikerjakan. Dan cukup bagus. Dalam arti buku saya diterima gram media, termasuk bestseller, dalam arti bestseller itu kalau bisa satu tahun, bisa lima ribu buku, udah dianggap bagus. Kalau Anda punya buku, masuk ke gram media, setahun nggak sampai seribu, buku kedua dimasukkan, pasti ditolak. Karena space itu mahal. Jadi di mall space itu mahal. Mereka penulis baru, bahkan kadang, kalau mau cetak di gram media, ditantang Anda sendiri mau beli berapa. Kalau nggak, dia nggak cetak. Jadi multitasking bagus, asal dia bisa fokus. Masalah orang multi-talent, multitasking, dia nggak bisa fokus. Maka justru menurut saya, olah nafas ini penting orang-orang yang multi-talent, multitasking. Supaya dia bisa produktif. Mungkin intinya begitu. Mindfulness itu bahasain, itu bahasa arti bahasain. Jadi perhatian, fokus. masuk Google ketika kamus Inggris Indonesia ketik mindfulness. Maka munculnya adalah perhatian, konsentrasi, pendalaman, sungguh-sungguh. Tapi lebih banyak perhatian atau fokus. Malam Pak, mau tanya, olah nafas, boleh pakai masker? Boleh pakai saja. Kepala kalau mau di bus. Olah nafas mindfulness memang disarankan di rumah, duduk, bersilah, tangan dibuka, mata tertutup. Tapi kayak water breathing atau Wim Hof, tujuannya lain, saturasi supaya naik. PH-nya naik. Kalau saya sambil jalan kaki, olah nafas, empat langkah tarik, empat langkah buang. Di mobil bisa, bahkan sambil nyetir, kalau water breathing boleh. Wim Hof jangan, nanti pingsan, nggak bisa ngeram, karena kering-ingan. Jadi ketika tujuannya adalah misalnya terapi untuk diabetes, nyungkis, takanker, ginjal, di mana darahnya kebanyakan tidak alkali, maka Anda boleh sambil masak, sambil jalan. tujuannya untuk mind fokus, serial MBSR, yang memang untuk hormon, disarankan tutup mata supaya bisa mindful. Tapi kalau mindfulness ini dibawa pada kehidupan, sebenarnya mindfulness olah nafas itu hanya latihan supaya dalam hidup ini kita bisa mindful, bisa perhatian, bisa fokus, penghayatan, sungguh-sungguh, pada setiap yang kita lakukan saat itu. Jadi sebenarnya pola nafas ini bukan tujuan kalau bagi saya. Pola nafas ini latihan untuk bawa sebuah gaya hidup dan pola hidup yang sepenuh dengan perhatian dan fokus. Bagaimana dengan mind switch? Kalau saya sih nggak mengajarkan. Dalam arti ya mengajarkan hidup ini saya, hidup ini Tuhan, kita penapas, kita fokus, perhatikan diri sendiri, tarik nafas dengan Tuhan, Tuhan hadir, kesempatan terjadi, jadi mind switch setelah mati. Kalau mungkin saya misalnya bukan mind switch, tapi kalau saya mengistilahkan itu, kita membangun paradigma, mindset. Jadi mindset-nya kita, kalau selama ini kita punya pikiran yang salah, nanti segmen kedua, kita akan memaknai hidup dengan sebuah pola pikir baru. Mindset, paradigma, metanoia, pembaruan akal budi, untuk memaknai setiap kejadian dengan benar. Karena ketika sebuah peristiwa dimaknai dengan tidak benar, maka itu akan menjadi memori, dan kalau memorinya itu numpuk-numpuk terus, bahkan makna yang salah, itu yang menghancurkan tubuh, membuat kita sakit. Nanti kita bahas ini di yang kedua. Baru saya diponis panyudara, oke terus, saya banyak-banyak ini, oke ini kayaknya sudah banyak masuk di bagian yang kedua, anemia, anemia, Mindfulness di kepercayaan kami mendatangkan Allah SWT, iya, jadi sama, jadi kalau mindfulness saya juga, maka saya bilang, nafas itu dari Tuhan. Maka waktu kita berolah nafas, maka kita fokus menghadirkan yang punya nafas, iman kepada yang punya nafas, yaitu Tuhan, sehingga tinggal kita berdua dengan Tuhan. Rupakan tagian yang belum dibayar, rupakan anak nakal, rupakan masa lalu itu menyakitkan, masa depan itu memusingkan. Dengan hadirnya Tuhan, maka Tuhan maha kuasa, Tuhan itu penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi. Jadi sama, kan saya mengajarkan ini dalam lintas agama, maka saya sebut Tuhan saja. Tuhannya orang Islam, ini, Tuhannya orang Kristen, ini, Tuhan dalam pengertian presiden namanya Jokowi, presiden yang dulu SBY. Jadi presiden kayak Tuhan, dalam arti sebuah jabatan, bukan nama. Ketika nama, masing-masing agama punya namanya masing-masing. Jadi konteks kita adalah olah nafas ini, kita lintas agama. Ini masih bicara yang tidak mindfulness, nanti saya akan naik ke atas lagi untuk dibahas setelah segmen yang kedua. Alergi, debu, dan seterusnya. Oke, nanti kedua, penyintas kanker, nafas sampai jalan kaki sudah. Lima kali tarik, dua kali buang. Bagusnya, water breathing, tarik, buang sama saja. Kalau mau sambil jalan kaki, lima tarik, lima langkah buang, lima tarik, lima langkah buang. Kalau banyak tariknya, buangnya dikit, jantung-jantung aja akan semakin cepat. Apalagi kalau sambil jalan sudah cepat, jantungnya tambah cepat lagi, dengan tariknya empat, buangnya dua, bisa kena stroke. Jadi, kalau sambil berjalan kaki, lima tarik, lima buang. Empat tarik, empat buang. Kalau mau malah boleh, misalnya, tiga tarik, enam buang. Kalau nariknya lebih banyak, buangnya lebih cepat, nanti cenderung menaikkan denyo jantung. Padahal sudah berjalan itu sudah cepat. Kalau cepatnya itu sampai melebihi pulsa aerobik, bisa kena stroke. Jadi, jangan buangnya lebih cepat, kalau sambil berjalan. Bertigo, nanti kita jawab nanti. Tapi saya rendah, Pak, 6,3. Nanti kita jawab. Dengan cepat, sebulan saja sudah bisa tiga belas. Kalau hemoglobin. Sudah ada modulnya, sudah dijelaskan sebelumnya, soal hemoglobin, tapi nanti kita... Oke, sekarang kita masuk modul yang kedua hari ini. Sebentar saya, dapatnya saya stop dulu saja.